Selamat bertemu kembali kawan-kawan. Apa kabar? Semoga kawan-kawan sihat, kuat, dan terus diberkati dengan keluarga yang bahagia. Oke kawan-kawan, seperti mana yang tertera di dalam gambar kita pada kali ini, ini merupakan ikan patin sungai rajang. Ikan patin sungai rajang yang kita perolehi tempoh hari. Kita perolehi tempoh hari, kita pancing. Ujung-ujung mengenal juga pancing kita ini kawan-kawan. Pancing ini ikan patin, ikan patin sungai rajang. Ikan patin sungai rajang. Untuk pengetahuan kawan-kawan, ikan patin ini kita dapat 1 kilo 600 gram. 1 kilo 600 gram. Nah, kita mau masak dia hari ini kawan-kawan. Kita tengok kita punya chip cook hari ini yang masak dia. Oh, my love ini. Inilah my love. Oke kawan-kawan, kita mau masak hari ini. Kita mau masak ikan patin, masak tom yum pedas. Oke, saksikan terus kawan-kawan. Jangan tengok ini perempuan, tapi boleh tahan ini kawan-kawan. Kalau siang ikan, siang udang, masak, potong ayam, potong daging. Boleh serba-serbi, boleh. Eh, saya punya cinta hati ini. Memang luar biasa ini. Eh, bukanya salah ang rakam. Memang pas hati ini kawan-kawan. Kalau harga ikan patin ini di pasaran kawan-kawan. Harga di pasar kenawit ini. Saya tidak tahu di pasar mana. Ikan patin ini 1 kilo. Untuk penguatan kawan-kawan, 1 kilo 80 ringgit ikan patin sungai rajang. Bukan sungai yang kecil itu kawan-kawan. Sungai rajang. Haa, ini ikan patin sungai rajang. 80 ringgit ke 90 ringgit 1 kilo harga dia. Kali ini kita beruntung mancing dapat ikan patin. Lain kali kita belajar bagaimana cara membuat umpan ikan patin ini. Umpan ikan yang mujarab. Yang cepat betul ikan makan. Oke, kawan-kawan. Untuk pengetahuan kawan-kawan sebelum kita masak dia. Kita perap dulu dengan lemon. Kita perap dulu dengan lemon supaya dia punya lendir itu. Haa, hilang. Dia punya lendir dan bau hanyir itu. Dan perap dengan garam. Kita panaskan koli. Oke, koli sudah panas. Kita tuang air. Kita tunggu sehingga mendidih. Oke, air kita sudah mendidih. Kita masukkan bahan-bahan kita. Bahan-bahan kita seperti bawang putih, serai, asam keping, dan kiup pati tom yum. Kenong. Oke. Asam keping, serai, 3 batang, dan kiup pati tom yum ini kita gunakan 3 ketur. Kita kacau-kacau. Kita tunggu sebentar sampai mendidih. Baru kita masukkan ikan patin kita tadi. Oke. Kita punya sup sudah mendidih. Kita masukkan, kita punya ikan patin. Ikan patin, ikan mahal nih, kawan-kawan. Kita kacau-kacau. Ini yang buat dia sedap nih, kawan-kawan. Ini. Wih. Kepala dia nih. Wih. Wuh. Sedap betul nih. Kita masukkan. Kita punya cili. Memang meriah nih, kawan-kawan. Oke. Kita biarkan dulu. Ya, sampai mendidih. Ya, sampai mendidih. Baru kita rasa-rasa dia. Baru kita rasa-rasa dia-rasa 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 dia- beginilah keadaan anak-anak ni rajin mereka tolong mereka punya ibu ni selamat menikmati Wah, uca ubi, uca ubi, ada manis waa, uca ubi ni kangan oke, kita punya tom yum ikan patin sudah masak oke, kawan-kawan terima kasih selamat menikmati